Intro Hi guys, welcome back to my channel Jadi video hari ini akan spesial Buat subscriber seorang Indonesia aku Karena aku hari ini pake produk lokal Kalau kalian ada nonton my 200k makeup challenge Kalian pernah liat aku pake Di tutorial itu aku akan link Di description kalau kalian belum nonton video itu Aku suka banget sama palette Inez ini Soalnya murah banget, harganya cuma 36 ribu Which is crazy This makeup look was inspired by Sunset atau matahari terbit Dan as you guys can see, aku ada beli Lampu ring light baru Jadi I'm super excited, hari ini tutorial baru Pake ini, I hope you guys enjoy Please watch on and jangan lupa Like dan subscribe, I love every single one of you Bye Hai semuanya Kita balik lagi di makeup tutorial baru Jadi aku akan mulai dengan brows Aku pake my usual Etude house drawing pen brow By the way, maaf ya Kalau di video ini banyak yang gak fokus Soalnya gara-gara lensanya Kameranya tuh Diposisikan jauh banget Gak keliatan gitu loh Fokus tau gak Oke, back to the brows Jadi setelah digambar Mau di spoolie-in Spoolie-in Ya pokoknya mau dibikin natural gitu Sampai ke ujung Nah, sebelum pake eyeshadow apapun Kita mau nge-prime dulu eyelids kita Jangan lupa priming di sudut mata dalam dan juga garis mata bawah Sebagai base eye makeup kita Kita mau pake NYX Jumbo Eye Pencil di dalam warna yogurt Semua info produk akan ada di description box di bawah loh Digambar sampe pas di atas lipatan mata kamu Bawurkan samping-sampingnya pake brush Lalu apply ke bagian dalam mata Ini akan membantu brightening mata kamu Yoi Jadi ini star of the show makeup tutorial kita Inez Eyeshadow By the way, ini gak di-endorse ya Tapi aku bener-bener suka banget Soalnya dia pigmented banget Nah, sekarang kita pake warna champagne itu Dan set di mana kita tadi taro Jumbo Eye Pencil Sekarang kita pake warna emas Dan taro tok di tengah kelopak mata kita Disini kita mulai mencoba bikin efek gradasi Next, kita pake my favorite color on the palette Copper Red ini Bagus banget Ini tuh kayak warna matahari lagi Matahari terbit pas sore-sore gitu Yang kayak di Bali Tau gak sih Pake warna ini untuk bentukin semacam kacang almond Di bagian luar mata Selanjutnya aku akan baur Bagian samping-samping Dengan brush ter-fluffy aku Intinya kamu mau baur dan blend Sampai tangan kamu sakit gitu Karena warna terang champagne tadi udah hilang Aku akan tambahkan lagi di inner corners Terus pake jari aja untuk di-blend Dan selanjutnya aku mau highlight brow bone aku Pake warna yang sama Eyeliner This is my favorite Kalian semua udah liat ini sampe bosen Intinya aku gambar wing di ujung dulu Baru di-connect ke inner eye Di-isiin terus udah deh Wings on fleek Sekarang kita mau tightline pake pencil eyeliner Karena aku gak tahan Aku biasa tutup mata aja Terus di-gambar-gambar aja Seperti itu Next aku akan prime muka Agar makeupnya stay all day Nah ini another one of my favorite CC cream dari Hera Aku pake ke bagian tengah muka Baru di-blend keluar Ke hairline Ke dagu Lanjutnya pake concealer Untuk tutupin mata panda Merah-merah Apapun lah Karena males pake beauty blender Kita pake jari aja ya Next kita mau pake bedak Untuk set muka kita di setiap bagian Ini penting banget Apalagi nanti kita akan pake Powder blush dan powder contour Sekarang lanjut pake Copper merah yang tadi Untuk ke lower lash line Lalu pake pencil eyeliner yang tadi lagi Dan stop di tengah-tengah Jangan menyerah guys Next kita hampir selesai Sekarang kita mau curl Dan mascara Ini false lashes dari Jepang Merek HUF Dan tinggal pake aja Biar tambah cantik Poing 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 Nah sekarang kita bentuk pipi Gendut itu Dan pake bronzer dari Too Faced Bikin garis di bawah tulang pipi Di rahang dan juga di samping jidat Pencet brush kamu seperti itu Biar lebih gepeng Dan dipake ke samping hidung Aku putuskan pake blush Peach peach gini Soalnya kayaknya cocok ya Sama warnanya Jadi cerita lucu Sebenernya pas aku filming tutorial ini Aku gak sengaja jatuhin highlight Dan hampir nangis Jadi gak lucu juga ya Aku pake brush bentuk kipas lucu ini Taruh di tulang pipi Di batang hidung Dan juga di cupid's bow bibir Next aku pake lip cream Warna Stockholm dari NYX Dan warna ini tuh bagus banget aslinya Dan dipake aja Yoi Finally tutupin lamp lashes Pake eyeliner Dan selesai Yaih Saatnya Terima kasih telah menonton! The show must go on. The show must go on.